Assalamualaikum gamers, gue Prabu Dan udah lama banget nih ya Kita gak ngebahas sesuatu yang unik Sesuatu yang keren, sesuatu yang misterius Di dalam game Clash of Clans Sebenernya dulu gue sering banget ngebahas Hal-hal seperti ini Dan setelah sekian lama Gue tadi baca-baca komentar di Youtube ya Gue baca-baca komentar di channel gue yang ini Gue baca-baca komentar Gue dapet komentar yang Apa ya, yang sepertinya lucu nih Keren nih untuk gue bahas gitu Dan ini udah lama banget gak gue bahas Komennya dari Aqua Sagar Mata gitu ya Disini pagar 9RCQRRY2P Terus katanya pecahkan misterinya bang Entah ada misteri apa, gak tau bang Belum gue cek Bodoh amat, gue bakal ngecek nanti Nah seperti di pembahasan video ini Kalau misalnya kalian menemukan nih cuy ya Kalau misalnya kalian menemukan hal-hal yang unik Hal-hal yang keren Hal-hal yang misterius Di dalam game Clash of Clans Tulis di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa langsung email ke gue ya Kalian bisa langsung kirim email ke gue Tag desa atau tag clan-nya Tulis di kolom komentar Atau bisa langsung kirim ke email gue Kalau misalnya kalian menemukan salah satu hal yang unik Yang lucu, yang keren Di dalam game Clash of Clans ini Gue tunggu nih komen atau email Dari kalian semua ya Kalau misalnya kalian menemukan Nah seperti yang dibilang oleh Siapa namanya tadi Awasagar Mata tadi Kita langsung cek aja nih Seperti apa sih? Misterius Apakah bener-bener misterius atau enggak? Gue penasaran juga nih Kita langsung cek ke sosial Terus cari pemain ya Tag-nya disini 9RC Terus Q RRY Terus Apalagi nih 2P Seperti apa desanya nih? Kita langsung coba cek Cari Apalagi kita menemukan sesuatu Ya bener banget Kita menemukan desanya Yang namanya Paki ya Si Paki ini entah dimana nih Misteriusnya Kalau gak ngerti Karena Kalau misalnya dilihat dari profilnya Dia biasa-biasa aja sih Bintang war-nya masih 0 Dia berarti belum pernah war ya Terus kalau pasukan-pasukannya Ini biasa-biasa aja Enggak ada yang menarik sama sekali coy Terus ada lagi Hero-nya masih biasa-biasa Dan mesin pengepungannya Karena dia masih tonal 10 Mungkin belum punya Dan ini desanya Termasuk desa aktif Kenapa? Karena tropinya ada cuy Berarti ini desanya Desa aktif ya Kita coba kunjungi desanya Misteriusnya di arah mana Gue kagak tau nih Disini ada Di pinggiran ada Apa aja nih Ada pohon ini Ini ada Even ini ada Di desa gue juga ada Terus ini Pohon Natal yang kapan lah gitu Ini pohon Natal juga Nah ini pohon Natal yang sekarang Terus ini kue ini Ultra ke-6 Terus ada lagi kue Ultra ke-5 Di sebelah sini Terus ada lagi Nah ini Ini Halloween Kalau gak salah Ini Halloween 2016 Atau 2017 Gua lupa Yang jelas ini Patung-patung Halloween Terus ada lagi 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 Nah ini acara Halloween juga nih Topi Nenek Sihir Nah ini kayaknya yang 2018 Atau 2017 Mungkin ya Gua gak tau Yang jelas ini Di acara Topi Nenek Sihir ini juga Di acara Apa ya Namanya Di acara Halloween juga Untuk desa siangnya Gua belum ketemu yang unik Kita coba di desa malamnya Apakah yang unik juga Seperti biasa 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 sih Terus anehnya dimana Bos Kagak ada ini Kagak ada sebuah keanehan Atau keunikan Atau kelucuan Kita coba Puter-puter desanya Apakah ada sejahternya Yang levelnya Maksimum Nah kan Barangnya juga dihampir Berarti ini desanya Desa aktif cuy Dan disini ada Ada apa nih Ada goblin Tukang maling Ini banyak disini Coy Tukang malingnya lagi Diketok-ketok Terus ada lagi Yang Oh ternyata Ini dia Mungkin ini dia Yang dianggap misterius Ini berarti Dianggap Sama si siapa Tadi namanya Yang komen Gua lupa Nah Jadi Klan kestelnya ini Rusak Disini gua sedikit Ngejelasin Kenapa klan kestelnya Di tonal 10 Rusak Ya jelas cuy Ini jawabannya Sangat simpel Makanya Kalau kita lihat Di profilnya Dia ini Belum punya bintang war Karena dia Nggak bisa masuk Klan Iya jelas Karena klan kestelnya Masih rusak Dan perlu diketahui Ini cuy Buat Kita yang mungkin Lupa atau mungkin Nggak keinget lagi Klan kestel ini Kalau dari tonal 1, 2, 3 Itu masih bentuknya Hancur Seperti ini cuy Jadi klan kestelnya Masih rusak Seperti ini Untuk tonal 1, 2, 3 Dan di tonal 3 Kita bisa Ngebangun klan kestel Dengan harga 10 ribu gold Gitu ya Dan dulu Pernah ada bank Ada sebuah bank Yang bisa Membuat klan kestel Di tonal 2 Itu karena Waktu itu ada Di shop Karena baru muncul Yang pokoknya Ada pembelian-pembelian Yang kayak beli gold Beli segala macem Itu goldnya bisa Tumpah-tumpah Di tonal 2 Dan itu bisa Membangun klan kestel Di tonal 2 Yang sejatinya Sebenarnya klan kestel Cuma bisa dibangun Di tonal 3 Gitu kan Dan sekarang Bank itu Udah gak bisa lagi Sekarang udah gak bisa lagi Orang-orang bikin Klan kestel Di tonal 2 Tapi mungkin Sisa-sisa Dari desa yang lama Masih ada Yang memiliki Klan kestel Di tonal 2 Seperti itu cuy Jadi itu bukan aneh Bukan misterius Itu emang ada Waktu itu ada bug ya Ada sedikit bug Dan ini Kenapa di tonal 10 Klan kestelnya Masih rusak Ya jelas Ini klan kestelnya Belum dibangun cuy Jadi dia belum mau Meluarin duit 10 ribu Untuk membuat Klan kestelnya Nah penjelasannya Seperti itu Jadi ini jelas ya Desa ini Bukan desa misterius Atau desa Aneh sama sekali Tapi ini Pemilik Desanya Kalau menurut gue Ini adalah Sesuatu orang Yang cukup unik Gitu kan Kenapa Karena dia Main class of klan Yang sejatinya Main class of klan ini Kita bisa rame-rame Kita bisa masuk klan kan Bisa ngobrol-ngobrol Contoh Nah disini Banyak yang ngobrol-ngobrol Di klan nih Contohnya Bang Prabu Nggak on-on nih Nah misalnya gue bales Gue on On Gitu kan Nah Jadi Dia ini salah satu Klaser Atau Ya klaser yang Unik ya Dia nggak mau Mungkin nggak mau Berinteraksi dengan Temen-temennya Dia mau main solo Dia mau main sendirian Dia nggak mau berteman Di dalam game Klaser of klan ini Makanya Dia nggak ngebangun Klan kastel Bahkan Desa dia Yang udah mencapai Tonal 10 Kalau menurut gue Ini sangat merugikan banget ya Seperti ini Sangat merugikan banget Kenapa Karena sekarang Banyak acara-acara Atau event-event Yang bersangkutan Dengan klan kastel Kayak misalnya Nyimpen-nyimpen harta juga Kita harus nyimpennya Di klan kastel Kayak desa ini Nggak mungkin Bisa nyimpen harta-harta Barang sihir Segala macem Ramuan-ramuan Karena klan kastelnya Masih rusak Berarti nggak bakalan bisa Menyimpen barang-barang Di dalam klan kastelnya Nah penjelasannya Seperti itu ya Semoga Yang komentar Gue baca lagi Ini namanya siapa Semoga Apa Sagar Mata Udah mendapatkan Jawaban Mengenai desa ini Dan buat kalian Yang memiliki Atau menemukan Desa-desa unik Desa-desa misterius Desa-desa aneh Atau klan kastel Eh klan unik Klan misterius Klan aneh Silahkan ditulis di kolom komentar Di bawah Atau kalian bisa langsung Email ke gue Kirim ke email gue Ada di deskripsi video ini Oke Jadi segitu ya Pembahasannya Semoga Jawabannya Udah cukup Apa ya Jawabannya udah cukup Bisa menjawab Pertanyaan dari Yang tadi Nah sekarang Kita lanjut aja lah Kita coba lanjut Nyerang Sekali aja ya Disini pasukan gue Udah siap Dan ini Kemungkinan Gue bakal Ngumpulin Buat sekarang ya Gue bakal ngumpulin Dark Elixir Kenapa? Karena Inferno Udah maksimal ya Kalau gak soalnya Di tunnel 10 ini Maksimalnya level 3 ya Maksimalnya level 3 Jadi kayak goldnya Sama Elixirnya Gue bakal pake buat Upgrade pagar Seperti ini Nah untuk Dark Elixirnya Gue mungkin bakal nge-push Buat nge-upgrade Ratu sama Raja Si Raja sama si Ratunya Biar levelnya tinggi Coy Kita fokus upgrade Ratu sama Raja Menggunakan Dark Elixir Jadi Untuk sekarang Gue mungkin bakal Lebih butuh banyak lagi Dark Elixir Dan Elixir dan gold Mungkin gue bakal fokusin Buat nge-upgrade Upgrade Tembok ya Buat sekarang Buat nge-upgrade Upgrade tembok Sebelum gue naik Ke tunnel 11 Karena apa? Karena sebelum tunnel 11 Gue kemungkinan pengennya sih ya Ratu dan Rajanya Udah di atas level 25 lah Biar nanti di tunnel 11 Gak terlalu berat lagi Dan untuk sekarang Ada acara ini nih coy Kran War League Buat kalian yang punya clan Jangan lupa nih Seruin juga ini Karena Dengan clan War League ini Banyak barang-barang Yang bisa kita beli Barang-barang oke Barang-barang keren banget Nah disini contohnya Seperti itu coy Kita coba Nyerang sekali aja ya Sekarang kita langsung nyerang aja Gue bakal skip aja Langsung ke serangannya Seperti apa Untuk serangan hari ini Kita langsung skip aja Menuju ke serangannya coy Oke coy Sekarang gue udah menemukan nih Desa yang cukup Menggiurkan gitu Duitnya banyak Aduh duitnya banyak banget Bos Duitnya banyak Elixirnya banyak Barang elixirnya dikit Kita coba serang Desa yang ini aja Ini kemungkinan Udah gak ada penjaga Semoga ya Semoga udah gak ada Penjaganya Gue bakal serang Dari sisi sebelah sini aja Jadi kita coba turunin Giantnya C'mon C'mon boss Giant C'mon Oke Kita turunin Warbrickernya Terus Wizardnya Dan disini Kita coba pake Junk spell Junk spell Terus Felfrynya Kita turunin juga C'mon Masuk Masuk Oke Felfrynya masuk Dan hero nya Sepertinya udah kita Harus turunin juga Supaya masuk ke dalam nih Rage di dalam Siap Gua harus Nge-freeze Inilah Kita freeze aja Aduh Salah nge-freeze Salah nge-freeze Boy Salah nge-freeze Booy Salah nge-freeze Kita kasih nyawa dulu Velfry kita Supaya tetap sehat Wal-apiat Aduh deh Salah Salah Buang spell A Siap Boss Kita coba Rage lagi disini Semoga si Velfrynya Masih bisa selamat Dan hero nya Ternyata Aduh Archer Queen nya Padahal jangan di-rage Dulu ya Archer Queen nya Oke Ini kayaknya bisa rata ya Kalau gue liat Di sini sih Ini bisa rata Karena si Velfrynya Udah luar biasa banget Si Velfrynya Tinggal Nyisahin Satu Wizard Tower Di sebelah sana Ini senjatanya Tinggal 2 biji Aman lah Giant nya juga Masih Banyak coy Giant nya masih banyak Jadi desa ini Bisa rata Bisa hancur Kalau kita coba Bomber ini Apakah bisa di-kill Sama Archer Apakah bisa Apakah bisa Rugi doang coy Kagak hancur Bombernya coy Aduh Tinggal sisa 2 biji Senjatanya doang Kalau enggak Masih ada hartanya coy Jangan kita akhiri dulu Kita coba Tunggu aja Ini coba Kita tunggu lah Sampai rata ya Kita tunggu serangan yang ini Sampai rata Oke Udah hancur Tinggal 2 biji lagi Ini sama Velfry aja Beres Sampai Velfry Gampang coy Gampang coy Dan ini hartanya Banyak 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 Walaupun Dark Elixir nya sedikit Mungkin untuk serangan selanjutnya nih coy Gue bakal Mensiasati Gimana supaya Dapet Dark Elixir Lebih gampang Jadi ditunggu aja Serangan-serangan selanjutnya Mungkin gue gak bakalan Pake pasukan yang menggunakan Dark Elixir Gue bakal fokus Menggunakan pasukan Yang Elixir aja Jadi Dark Elixir nya Bisa gue buat pake Nge-upgrade Hero-hero gue coy Oke lah Jadi segitu aja coy Buat video kali ini Semoga video kali ini seru Buat kalian tonton Nah kalau menurut kalian Video kali ini seru Jangan lupa Bantu gue share Ke temen-temen Atau ke media sosial kalian coy Jangan lupa juga Buat like video ini Supaya Gue semangat Binduin video-video selanjutnya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tulisan langganan Atau subscribe Yang ada di bawah video ini coy Hidupin juga loncengnya Supaya setiap gue upload video selanjutnya Bakal ada pemberitahuan Ke apel lu masing-masing coy Oke Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue Selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Pram Sampai jumpa di video selanjutnya